Sorotan berikutnya, tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri hari ini menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sidang perdana gugatan pra-peradilan ini, sederhana Firly Bahuri tidak hadir dalam gugatan. Firly mempertanyakan status tersangka yang telah ditetapkan penyidik polda Metro Jaya. Firly melalui kosa hukumnya menilai status tersangka tidak sah karena banyak prosedur yang dilanggar, seperti tidak terpenuhinya dua alat bukti menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ya ada dua poin utama ya terkait dengan permohonan pra-peradilan kami ini. Yang pertama adalah terkait dengan tidak terpunyai dua alat bukti. Yang kedua adalah menurut hemat kami penyidikan yang tidak sah. Seperti itu. Nanti hidupan beliau akan hadir juga atau tidak? Oh tentu tidak, kan beliau sudah memberikan kuasa kepada kami kan. Memberikan kuasa kepada kami, beliau tidak hadir. Menanggapi gugatan pra-peradilan Firly Bahuri terhadap penetapan yang tidak sah, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Putu Putra Sadana menyatakan penyidik polda Metro Jaya sudah bersikap profesional. Untuk pastikan seluruh tahapan penyelidikan hingga penetapan sudah sesuai prosedur. Sidang pra-peradilan kembali dilanjutkan selasa besok dengan agenda jawaban tim hukum polda Metro Jaya. Alat bukti penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Dan itu juga harus tidak masuk ke materi, pokok perkara. Sudah ditetapkan dan kami sudah siap dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohonan. Ini kuasa kurnia Pak Ian Iskandar.